Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Inu Yana Nah di video kali ini aku mau membahas tentang sunblock Yang aku lagi pake akhir-akhir ini Nah barang yang satu ini tuh kayak wajib banget digunakan Meskipun dalam cuaca apapun Terus kayak dimanapun Dan kayak pokoknya ini tuh barang yang super wajib banget deh ya Jangan pernah kalian lupakan Nah jadi sunblock yang akan aku bahas kali ini adalah kepunyaannya dari Emina Seperti ini produknya Nah dengan nama Sun Protection SPF 30 PA++ Nah seperti produk Emina yang lainnya Kemasan sunscreen Emina ini gue gak kalah gemesnya ya Dengan desain yang didominasi dengan warna oranye Dengan berlatar putih dok seperti ini Orang-orang sih akan tahu kalau misalkan desainnya ini melambangkan matahari Dan di bagian belakangnya juga kayak tertulis jelas Mengenai dari produknya Terus kayak cara pakainya Peringatannya dan juga ingredient list Nah kalau untuk isinya sendiri Dia ini ada 60ml dengan SPF 30 PA++ Nah tutupnya tuh menggunakan flip top seperti ini Jadi insya Allah gak gampang tumpah dan lumayan kokoh juga Dan dia ini gak terlalu besar Cukup travel planly Jadi cocok banget buat kita yang kayak butuh ke kampus Ataupun ke tempat kerja Dan untuk formulanya produk ini tuh mengandung bahan-bahan yang kayak cukup banyak Dan ini tuh kayak lumayan cukup kecil-kecil juga Nanti aku akan coba potokan dan taruh sebelah sini ya Nah tapi dilihat dari ingredient listnya Yang aku lihat sih Kalau disini tuh kayak ada aloe vera dan emollientnya Nah kalau misalkan emollient itu adalah jad yang dapat menahan kelembaban pada kulit Jadi selain berfungsi untuk menjaga kelembaban Jad ini juga berfungsi untuk melemputkan kulit Nah sedangkan kalau si aloe veranya sendiri Jadi dia tuh udah terkenal lah ya Aloe vera itu fungsinya untuk peredak iritasi dan juga melembabkan Dan kalau untuk teksturnya Dia ini mirip banget seperti kayak body lotion Jadi gak terlalu riskan tumpah kemana-mana sebelum dioleskan Nah jadi dia tuh seperti ini Tuh Warnanya tuh kayak putih Tapi kalau misalkan Jadi kayak ada warna kehijau-hijauan juga Seperti ini Wanginya tuh kayak seger Dan mungkin ini kayak pengaruh pre-exerensinya kali ya Nah saat diaplikasikan pada kulit sih kayak ada rasa sensasi dingin pada kulit Wanginya juga kayak samar-samar akan hilang Nah awalnya itu kayak lengket Tapi kalau misalkan lama-kelamaan udah meresap sempurna Sensasi lengketnya juga akan hilang dengan sendirinya Dan dia ini juga kayak cepet banget meresapnya Kulit pun jadi kayak terasa lebih lembut Setelah si sunblock ini meresap dengan sempurna Nah kalau untuk pemakaiannya Berdasarkan anjuran yang tertera Di belakang kemasan sini Kita itu perlu mengaplikasikan Emine Shine Protection ini 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan Dan ini tuh kayak beneran wajib banget dipatuhi Supaya produknya tuh terserap maksimal Dan bekerja dengan baik Nah kalaupun enggak Ya mungkin mubazir lah ya Hampir sama kayak gak pake sunscreen gitu Kesimpulannya Aku sih senengnya produk ini tuh enak banget Jadi di bau rinnya juga lumayan cepet meresapnya Nah selama aku pake ini Makeup aku pun juga oke-oke aja Overall aku cocok pake Emine Shine Protection ini Jadi dia tuh kayak gak ada breakout Gak merusak makeup dan ringan gitu Nah apapun jenis kulit kamu Gak usah takut untuk mencoba si Emine Shine Protection ini Jadi bagi yang jerawatan juga oleh Vera Bisa merenangkan jerawat loh Nah tapi ya namanya skincare cocok-cocok kan ya Cuma kalo misalkan kamu mau coba Why not? Harganya juga cukup murah Dan kalo pun cocok Bagus lah ya Bisa hemat Nah so mungkin segitu aja review aku kali ini Mengenai si Emine Shine Protection ini Semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semua Nah kamu udah pernah pake Coba Emine ini belum? Nah kalo misalkan kamu pernah coba Ataupun kamu sukanya merek yang lain Kamu boleh share di komen ini ya Kita berbagi informasi Nah terima kasih kalian sudah tonton videonya sampai habis Jangan lupa kalian buat like, komen, dan subscribe di channel aku Dan share di social media kalian Bye Bye Sub indo by broth3rmax